Intro Hasil penertiban bahan berbahaya BPKMJPT tahun 2022 Penjagaan dini terhadap bencana alam Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam I News Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi beragam berita dan informasi menarik lainnya Mala kami siapkan dari ruang redaksi I News Papua Dan bersama saya Malul Enca Waki, inilah informasi selengkapnya Ketawal informasi yang pertama adalah merangka menurunkan angka peredaran kosmetik ilegal Atau mengandung bahan berbahaya Maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Melakukan aksi penertiban pasar kosmetik ilegal Yang mengandung bahan berbahaya di beberapa kabupaten di Papua Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan dengan bersinergi dengan lintas sektor terkait Antara lain Polres, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Serta Dinas Kesehatan setempat Kurun waktu beberapa minggu Sesaran pengawasan Sarana yang mengedarkan kosmetik yaitu Retail Yang terdiri dari Toko Warung Kios Lapak Penjual Kosmetik Dengan target pengawasan untuk produk kosmetik yang sudah masuk dalam daftar peringatan publik Yang meliputi kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik mengandung bahan berbahaya Kosmetik adalah luarsa dan kosmetik dengan kemasan yang rusak Sementara dari hasil pengawasan di beberapa kota Di antaranya Jayapura, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabira dan Kabupaten Biak Terdapat banyak sekali sarana yang tidak memenuhi ketentuan Di antaranya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sampai kosmetik tanpa izin edar Dengan nilai ekonomi sebesar Rp146.933.000 Tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa sanksi administrasi, peringatan dan surat pernyataan Untuk sarana yang melakukan pelanggaran berulang akan dilakukan pendalaman Apakah akan ditingkatkan ke proses hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Balai Besar POM di Jayapura Dari kegiatan aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan pengandung bahan berbahaya Adalah sebesar Rp146.933.000 Dengan jumlah barang sebanyak 6.354 bijis Himbauan kami kepada para pedagang Pastikan mulai sekarang juallah produk-produk yang terdaftar di Badan POM Kalau tidak memahaminya, download saja di tamponnya aplikasi BPOM Mobile Kepala BPPOM menambahkan kepada masyarakat diharapkan lebih proaktif Dalam memilih produk yang dibeli dan melaporkan kepada BPPOM Jayapura Apabila ditemukan produk yang rusak atau kadaluarsa Dan jadilah konsumen cerdas serta selalu ceklik Yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, serta cek kadaluarsa Untuk memudahkan masyarakat mendapat berita terbaru dari BPPOM Roli Ainyus Jayapura melaporkan